Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Ancol Lover semua? Gimana puasanya hari ini? Pasti kuat dong Nah disini saya ada di New Resto Disini saya akan ngasih tips untuk berbuka puasa sore ini Jadi ikutin saya kali ini Hayuk! Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya sehat nih? Alhamdulillah sehat Bulan puasa sudah datang lagi aja ya Iya bulan puasa terasa mudah-mudahan kita berkesehatan Lancar segala ibadahnya ya Amin Jadi sekarang lagi mau masa kapan nih Chef? Oke kebetulan karena ini berhubungan dengan hari apa? Ramadan Tentunya kita memberikan sebuah minuman yang sehat tentunya Uw ini beverage yang segar ya? Enggak betul Buka puasa Karena rambadante harus kuat, sehat ya tentunya tetap semangat tentunya Tapi selain segar juga harus tetap sehat ya? Betul itu yang niaga Oke Jadi ada apa aja nih Chef untuk bahan-bahannya nih? Oke Pertama ini anak kita bahan dari jahe Uw ini jahe ya Fungsinya untuk apa? Fungsi jahe biasanya buat toksin jadi penyegar gitu Oh gitu? Buat racun-racun Betul keluar Kedua kita ada kunyit Kunyit ya? Kunyit tentunya buat liver kita luka-luka di dalam Maaf betul kuasa lebih kuat Betul Terus ini ada juga Apa namanya lengkuas? Oh lengkuas Fungsi lengkuas buat pencernaan Oh untuk pencernaan ya? Betul Terus ada disini ada apa namanya Tentunya lemongrass Oh lemongrass Ini untuk garnish atau apa? Selain garnish atau hiasan Tapi buat untuk setiring Jadi biar mengocek Oh jadi mengocek-oceknya lebih enak ya? Terus ini ada lemon Fungsi lemon asid tentunya buat Netlarisir dari Netlarisir ini ya? Madu tentunya Karena maju adalah sebagai obat juga Buat obat Betul Selalu apalagi bukan puasa ya Dan terakhir Disini Chef kami New Restore Atau Ancol khususnya Mengangkat Minuman yang sehat Kita pakai buat lebih kuat lagi Itu apa tuh? Black pepper Oh black pepper Fungsinya buat apa itu? Buat Ya buat penahan daya tahan tubuh Oke Buat daya tahan tubuh ya Tapi jangan lupa Sebelum ditumbuk Disangrai Sangrai itu apa? Istilahnya tanpa minyak Oseng-oseng lah ya Maksudnya Ditampak minyak lah Biar si bakterinya tuh mati Oke Oke Sekarang kita lanjut Proses pembuatan aja nih Chef Gimana nih? Ini kurang lebih sekitar 20 gram Ya Ini ada ginger Ya kan Wih Disini ada kunyit 20 gram tadi Ya kurang lebih lah Jadi buat Ancolok perseguhan Nah lihat Ini kunyit Harus diperhatikan nih takarannya Biar enak Biar untuk apa namanya Tadi Liver atau untuk luka di dalam Ah Oke Terus setelah itu Terus ini ada lemongrass atau sereh Biar aromanya keluar Kan kadang-kadang kalau di kampung tuh Namanya kita sereh itu dibuat-buat Ouat mata Jadi disaring gitu kan Terus disini ada Apa nyama Lengkuas Atau wild ginger lah istilah itu Ini takarannya sama gak Chef Sama-sama Karena ini kan untuk ini ya Kurang lebih lah Sama semua tuh Ancol Lovers takarannya Oke Baru disini masukkan Ada Pandan Fungsi pandan itu buat Anti stress Maksudnya dalamnya biar aromanya keluar Ini betul Herbal ya Masuk Baru Baru Disini ada Pake Yang tadi black pepper Oh Kurang lebih 5 gram lah ya 5 gram Ya kurang lebih ya 5 gram aja Sedikit aja Sedikit aja Oke Baru Ada madu Madu Tergantung selera Biasanya yang namanya Herbal Gak terlalu manis ya Ya Ini Chef kasih kurang lebih 3 senok Apa Tidak senok Ini ya Tidak teh Betul Jadi untuk madunya 3 sendok teh aja Oke Nah baru Ini ada Yang tadi bilang Fungsinya lemon ya Selain untuk memenuhi bakteri Penatisi Segar juga Tapi itu juga bikin Rasanya biar lebih asam segar ya Chef ya Nah Kurang lebih mungkin Kalau di gram lah let's say Sekitar 20 Kurang lebih 25 ya Oh Tapi diambil Apa Airnya ya Diambil jusnya ya Oke Wah Baru Masukin disini Air Ini masuk ke dalam Oh Ya Baru air anget Tentunya air yang Boleh Air anget Untuk Tapi Fungsi air Harus mendidih sampai 200 derajat celsius Harus 200 derajat celsius BAKTERI Ya Baru tuangin Ya Sembar Sembar Bangun Sembar E Ini 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 Udah jadi nih Chef nih Tapi Jangan lupa Biar Ě Biarkan dulu Let's say Sambil Tidak terlalu panas Diseduhnya Nah, kedua biar dia fermentasinya merata. Oh, gitu. Biar sari-sarinya keluar semua ya, Chef ya? Pinter nih, ya. Langsung di setiring. Di setiring. Ini fungsinya setiring diaduk searah jarum jam kayak kita mau toap. Jadi supaya tadi bambunya sama jeruknya juga bercampur. Boleh? Kalau sambil muter boleh gini nih. Nah, nggak apa-apa. Jadi lebih aromanya keluar. Wah, kayaknya ini seger banget. Buat buka puasa nih. Udah nggak sabar saya buat buka puasa. Sekali lagi, semua yang ada di sini kita sungguhkan untuk pengisian dirumah. Tapi Ancol yang setia, menan-menan selalu Ancol tetap bisa, sukses. Dan ini minuman buat khusus. Oke, Ancol Lovers. Jadi ini udah jadi nih minumannya. Namanya adalah Hot Ginger Signature. Alah Chef Wawan. Seru banget kan masak ini. Nah, buat Ancol Lovers semua. Bisa nih bikin minuman ini buat menu hidangan berbuka di rumah kalian masing-masing. Oke, setelah tadi kita bikin Hot Ginger Signature alah Chef Wawan. Sekarang selanjutnya, kita bakal bikin light meal ya, Chef. Betul, kita dari bahan yang mudah didapat, tentunya murah. Ini adalah pisang kepok. Pisang kepok. Kita akan bikin namanya pisang goreng pasir. Pisang goreng. Karena kenapa dibuat istilah doang. Pasir kan Ancol terkenal pasir putihnya segala macam. Ini bahan yang kita siapkan adalah pisang kepok. Kalau pisang kepok dibandingkan pisang lain, bedanya apa tuh, Chef? Oke. Pertama, tekstur dari pisang kepok itu ke tingkat kematengannya udah bagus. Soap gitu lah. Kedua, jangan lupa pemirsa di rumah. Pertama, pilih pisang kepok ada dua jenis ya. Pisang kepok yang ini, kita pilih pisang kepok yang tanpa biji. Oh, pisang kepok tanpa biji ya. Tanpa biji ada ya. Jadi, karena ini kita buang. Jadi, satu buah adalah pisang kepok yang datunya udah mateng. Kita potong bagi tiga. Oh, ini dibagi tiga. Nah, kan satu porsi istilahnya. Fungsinya ini, kan namanya light meal. Asalnya, makanan ringan, manis ringan. Itu harus sesuai dengan mulut. Jadi, potongannya, gitu. Oh, jadi emang disesuaikan dengan mulut lah ya. Ya, sedikit-sedikit di ini. Dibentuk-bentuk. Biar ini. Oke. Nah, satu. Baru pertama, kita... Ini di sini ada yang tadi pasir set bilang pasir. Gula ya? Maksudnya gula. Gula putih. Terus kita pakai cinnamon foyer. Atau apa sih? Kayu manis bubuk. Biar aromanya dimodifikasi masakan Indonesia dengan aroma-aroma ini ya. Jadi, kalau teman-teman acoloper di rumah mau bikin kayak gini tinggal dicampur. Campur aja. Ya, berbaik. Pasir putih dengan kayu manis bubuk. Kayu manis bubuk. Dikin aja buat aroma. Oke. Ini kita taburin. Di sini aja. Ya. Bentar. Oke. Kita taburin. Oh, jadi ditabur langsung ke pisangnya. Pisangnya. Biar nanti ada... Selain manis dari bawaan dari pisang, juga ada aroma manis dari gula putih. Sama aroma dari kayu manis. Oke. Ini teknik-teknik. Penarik. Menarik. Kan judulnya modifikasi. Ya. Selama ini pisang kopok hanya digoreng. Gitu aja kita masuk ke ancol. Kita modifikasi. Inovasi tiada akhir. Betul. Jadi biar lebih... Lebih enak pasangnya. Nah, menarik. Jadi pas di mulut langsung. Oke. Ada kebedaan sensasi ya, Chef. Nah. Jadi semuanya dikasih gula yang tadi dicampur dengan kayu manis. Oke. Setelah itu gimana, Chef? Baru kita pakai tepung terigu. Tepung terigu. Nah, ya. Dibalurkan pasangnya. Terigu di rolling stone ya. Isilah meat jagger ya. Kalau istilah guru saya, Bang Marui rolling stone. Oke. Ini. Sampai rata ya. Tipis aja berarti ya? Tipis aja. Tipis. Ini kan nanti. Oke. Udah gitu baru masuk ke... Di sini ada telur. Kocok telur. Telur kuning sama telur putihnya dicampur. Bisa. Oh gitu. Baru masuk ke sini. Jadi setelah dari terigu, kita masukkan ke dalam telur. Telur ya. Oke. Nih. Baru setelah itu, kemudian kita masukkan ke tepung yang roti. Nanti pemersa, pemersa dirumah, ada dua jenis tepung roti. Ada tepung pangko istilahnya, yang warna putih. Ada yang ini kayak ini kita putihnya dicampur. Ada yang kuning juga. Jadi sesuai selera. Jadi apapun tepung rotinya sama ya, Chef ya? Bahan-bahan ini mudah didapat di, adalah di pasar-pasar, tradisional atau supermarket. Ya, gampang. Ancol lokers gampang nih. Ya, kita... Ternyata Indonesia tuh kayak rempah ya. Kayak... Jadi nggak usah kita ngikutin. Ini kita harus kreatif ya. Simple, mudah, murah meriah, tapi menarik. Keren, keren. Yang lainnya. Iya. Simple, mudah, murah, meriah. Nah, iya dong kita. Nah, diulang gunur, istilah bahasa Bandungnya ya. Di bulung lah, di rolling stone. Tuhan ya. Nah, oke. Nih, pemersa ancol di rumah, jangan lupa, kita simple, mudah, dan bahan ini dapat di mana. Dan orang, ibu-ibu di rumah, siapapun bisa. Baru panaskan minyak sekitar 100... Berapa derajat, chef? Itu sampai 200 derajat sesu. Tapi nanti setelah panas, baru diturunin. Nah, udah panas, kita turunin. Oke. Nah, setelah itu... Minyaknya dipanaskan sampai 200 derajat. Setelah itu diturunkan. Baru diturunkan, biar baksudnya tidak... apa namanya? Tidak gosong gitu. Oke. Ini kan fungsinya. Satu pisangnya udah mateng. Ini kan hanya untuk... apa? Cari warna. Bismillah. Oh. Waduh, menarik banget. Nih. Langsung. Nih. Sampai digantung, bisa juga belajar masak. Ayo. Oh gitu, boleh. Ini, ini, ini. Pegang. Nah, tapi dilakbani. Dibalik, dibalik. Dibalik ya, chef ya? Ya, biar rata. Kita pindahin dulu. Ancol Lovers harus bikin nih di rumah nih. Karena ini kayaknya enak banget nih. Oke. Nah, udah ini ada strainernya ini. Kita simpel. Ini minyaknya berarti harus baru ya, chef ya? Baru. Karena namanya buat dishirt, jangan dicampur dengan yang lain. Biar tidak kontaminasi dan aromanya, aroma untuk dishirt ya. Iya. Jadi nanti... Jangan sampai ya. Ancol Lovers harus pastikan menggunakan minyak baru. Oke, kita siapkan saya sambil menunggu itu mata. Nanti biar ada browning. Ini kira-kira berapa lama ya, chef ya? Nah, pertanyaan yang bagus. Yang kadang-kadang, chef nggak bisa menjawab. Yang penting saya bilang browning. Golden brown. Jadi ada warna itu kelihatan... Wuh, gitu kan. Jadi dilihat dari warnanya. Warna itu apa namanya? Makanan itu dari sisi... Apa namanya? Penampilan. Sial macamnya. Sambil juragan apa, ngegoreng-goreng. Chef Lawan akan persiapan platinnya. Wih, siap. Iya kan? Ini pemeriksa di rumah. Namanya dishirt, itu harus identik dengan pemanis juga. Kita punya namanya orange sauce. Bahannya mudah nanti di rumah. Ini udah jadi, tapi gampang kok panasin pan atau teplon. Ya. Ya. Pasarin teplon. Masukin margarin. Jenis margarin silahkan bebas. Sekurang lebih 2 sendok makan. Margarin 2 sendok makan. Nah, ini kan buat satu porsi ya. Iya. Cumanan. Baru masukin gula putih, 1 sendok teh. 1 sendok teh. Margarin 2 sendok makan, gula putih 1 sendok teh. 1 sendok teh. Masuk sampai ancu, sampai apa? Melty, melty itu apa? Melty. Melty itu meleleh. Pinter masuk. Pinter. Udah gitu baru masuk, apa namanya? Orange juice. Kurang lebih 3 sendok. Ayan namanya ayam. Ada orange juice yang apa di rumah-rumah. Orange juice yang sudah jadi ya. Iya, iya. Masukin. Udah mendidih baru diaduk. Masukin sedikit buat aroma. Namanya disini selalu pakai pandan. Aromanya keluar ya. Biar lebih wangi ya. Ya, kurang lebih 5 gram, 10 gram. Nah, ini kan puangnya. Baru setelah itu untuk pengentalnya. Udah sekarang. Oh, udah. Untuk pengentalnya, nanti air putih kurang lebih lah 3 sendok. Baru 1 sendok tepung masena buat pengental. Jadi, intinya pengentalnya adalah tepung masena. Masena. Kita matiin dulu. Jadi, buat ancol lovers yang mau bikin. Serot. Biar kental dari tarutnya. Nanti pakai tambahan air putih dan juga tepung masena. Oke, ini yang sawas tadi bilang. Oke. Jadi, kita bakal ngelukis-lukis atau gimana? Nah, biasalah lukis-lukis. Wah, ini mah keahlian dari Chef Wawan nih. Jadi, yang namanya garnish atau plating itu bukan hanya. Garnish itu bukan hanya sekedar biasaan saja. Tapi bisa dimakan dan matching dengan makanan korbisnya itu. Jadi, sebetulnya itu di-shade kan. Nah. Wih, sepuluh banget. Jadi, intinya garnish-nya itu. Bisa dimakan. Ada fungsinya juga. Bisa bagi makanannya ya, Chef. Baru. Di sini. Oke. Ini di sini. Bisa zigzag. Di sini. Oke. Nah. Baru nanti tambahin lagi. Tadi di mana? Awal ini nih. Keju. Ya. Keju. Nah. Ini untuk jenis kejunya ada saran ke, Chef. Biasa bagus semua mozarella. Oh, mozarella ya. Jadi, di saat lagi anget kan. Sebenarnya kan bisa di, apa nah? Di rumah, simple aja. Ini buat pemani selain juga ya. Tapi juga buat. Jadi, topping untuk pisangnya ya. Nah. Ini kan modifikasi ya. Oke. Jadi, kalau pun seleranya adalah keju parut. Mungkin bisa juga pakai keju parut. Bisa. Bisa. Itu hanya tambahan dia untuk ini aja ya. Flexible kok. Oke. Wah, udah jadi nih kayaknya nih. Baru, kita masukin, apa nah, strawberry buat garnish. Jadi, semua garnish itu bisa dimakan dan matching. Oh, ternyata. Saur strawberry ada. Dan istilahnya, garnish itu bisa dimakan juga. Yang tadi saya bilang ya. Nah. Oke. Wah, cakep. Nah. Sebentar. Sebentar. Nah, baru di sini ada sokade. Sokade. Apa tuh sokade? Semacam dari syariah apa yang sudah dipermentasi yang apa namanya. Kasar dari buah-buahan. Biasanya ini kan. Ini bisa jadi matching ya. Buat poang yang aneh. Wah. Ya, simple ya. Warni ini. Nah, baru ini biar lebih. Ini lagi. Oke. Set. Wiss. Simple ya. Mudah, murah, dan sehat. Yes. Wah, menarik banget. Nah. Ini biar ada sedikit sentuhan. Yang tadi bilang bukan hanya sekedar. Bahwa bahwa yang garam di sini menandakan bahwa semua bahannya, aromanya diambil dari jenis ini gitu ya. Ya. Biar. Biar lebih manis. Biar lebih manis. Jadi pisangnya udah manis, pakai garnis tambah manis. Nah, terus ada tanda-tanda bahwa ini semua bahannya dari sini gitu loh. Ada aroma, ada sentuhan-sentuhan aroma pandan. Dan dibilang ya. Nah, ini jadi namanya apa, Chef? Nah, kalau sepsis apanya pisang pasir ngarang. Karena pertama, bawah ancol itu terkenal dengan pasir putihnya ya. Ya, namanya laut ya pasti ya. Oke. Keduanya, bahwa ini modifikasi selama ini orang digoreng, biasa atau biasa. Biar digoreng biasa aja ya. Biar orang, maksudnya variasi. Variasi. Karena anak-anak muda pun, terutama anak-anak sekolah yang ABG, akan tertarik dengan penampilan gini gitu. Tapi kalau pisang pepok cuma direbus gitu, ya saya yakin mungkin anak-anak muda khususnya tidak akan terlalu tertarik. Jadi intinya lebih ke modifikasi. Ya, jadi Ancol Lovers, udah jadi nih hidangan kita untuk buka. Oke Ancol Lovers, jadi tadi kita udah masak pisang pasir ala Chef Pawan. Eksekutif Chef dari Ancol. Nah, buat teman-teman di rumah, bisa banget bikin pisang pasir ini. Karena konsep kita ini adalah mudah, murah, dan menarik. Betul nggak, Chef? Iya. Jadi pastinya ini bisa juga dimasak oleh Ancol Lovers semua di rumah. 3M, mudah, murah, beriak. Sama aja lah Chef. Iya, sama aja lah daripada ribut kita ya. Jadi Ancol Lovers, jangan lupa buka puasa kali ini. Kita bisa masak pisang pasir ala Ancol. Ancol Lovers, jangan lupa buka puasa kali ini.